Cara daftar bank jago dapat uang untuk mendapatkan uang 25 ribu rupiah pada saat melakukan pendaftaran bank jago harus memasukkan kode referral. Dan jangan lupa untuk isi saldo 100 ribu rupiah untuk mendapatkan bonus pendaftaran bank jago 25 ribu rupiah. Untuk lebih lengkapnya saya akan perlihatkan untuk cara pendaftaran bank jago. Jadi aplikasinya ada di playstore atau bisa klik link yang ada di deskripsi video. Jadi saya langsung saja masuk di aplikasi bank jago. Kemudian disini halo dari jago semua jadi jago hidup seutuhnya dengan keluarga dan kerabat sekarang esok bersama-sama. Ini untuk login untuk membuat akun bank jago klik buat akun jago klik buat akun jago. Kemudian disini kamu akan membuat akun jago kamu tidak bisa membuat akun jago syariah setelah kamu mendaftar ke akun jago dengan bunga. Lalu langsung saja klik buat akun jago. Kemudian disini masukkan alamat email. Alamat email yang aktif dan nomor telepon yang aktif. Lalu kemudian masukkan nomor telepon. Masukkan nomor telepon. Disini untuk mendapatkan bonus pendaftaran akun bank jago sebesar 25 ribu rupiah. Dengan syarat harus memasukkan kode referral. Teman-teman bisa memasukkan kode referral saya yaitu MUH5FB50. Dengan syarat minimal saldo yang harus terisi 100 ribu rupiah. Lalu pilih lanjut. Lalu akan ada kode verifikasi yang masuk di nomor telepon. Saya cek dulu kode yang masuk. Setelah terkonfirmasi buat password. Di sini password terdiri huruf kecil, huruf kapital, atau huruf besar, angka. Kemudian bisa pakai karakter. Lalu pilih lanjut. Klik lanjut. Untuk langkah selanjutnya, siapkan ek KTP kamu. Ambil foto KTP. Ambil foto KTP. Lalu kemudian klik kirim. Klik kirim. Kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk tujuan pembuatan rekening. Jadi teman-teman tinggal mengisi sesuai keinginan. Sesuai keperluan teman-teman. Untuk pembuatan rekening akun Banjago. Jadi ini tinggal diisi saja. Di sini ada beberapa pilihan. Kemudian di sini yang bisa dikosongi. Yang bisa dikosongi itu alamat kerja. Telepon kerja bisa dikosongi. Kemudian di sini jika tidak mempunyai NPWP. Bisa dikosongi dengan cara centang. Saya tidak memiliki NPWP. Lalu pilih lanjut. Kemudian di sini ada catatan. Syarat dan ketentuan dari Banjago. Syarat dan ketentuan jago. Ada definisi. Ada beberapa catatan. Untuk membaca syarat dan ketentuan bisa digeser. Kemudian di sini di centang. Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Dan di centang yang kedua. Saya menyatakan bahwa saya bukan warga negara Amerika atau Eropa. Kemudian di sini untuk tahap terakhir. Satu langkah lagi selesai. Verifikasi diri kamu lewat video call 30 detik. Naikkan volume supaya suaranya terdengar. Untuk yang disiapkan. Siapkan EKTP fisik kamu. Kemudian di sini sinyal bagus dan wifi yang stabil. Lepas masker dan topi. Memakai mikrofon dan kamera browser aktif. Kemudian di sini ada pilihan video call. Bisa buat jadwal. Atau bisa langsung untuk mulai video call. Di sini saya pilih mulai video call. Kemudian di sini saya klik mulai video call. Untuk video call langsung ke Banjago. Di sini sedang memeriksa perangkat kamu. Pemeriksaan akan memakan waktu kurang dari satu menit saja. Mohon untuk tetap di layar ini sampai proses selesai. Ini ditunggu saja. Kemudian di sini sudah mulai tersambung untuk proses video call. Tapi untuk video call yang pertama ini gagal. Karena suara yang... Suara saya tidak masuk ke CS Bank Jago. Katanya tidak bisa terdengar. Jadi otomatis dari CS akan memutus video call. Kemudian di sini saya coba lagi untuk video call kembali. Apakah sudah bisa tersambung. Di sini ditunggu. Pemeriksaan akan memakan waktu kurang dari satu menit saja. Mohon untuk tetap di layar ini sampai proses selesai. Jadi di sini ditunggu saja untuk proses video call. Dan gagal lagi. Kemudian saya coba lagi. Saya coba lagi untuk proses video call. Apakah sudah bisa tersambung. Dan di sini sudah bisa tersambung. Untuk proses video call. Jadi sudah bisa terhubung. Untuk proses video call dari CS Bank Jago. Dan di sini masih ada gangguan jaringan. Jadi suara saya katanya tidak terdengar ke CS Bank Jago. Saya coba terus apakah sudah bisa terdengar jelas suara saya. Kemudian saya coba terus. Saya coba lepas exit. Apakah bisa terdengar langsung lewat dari HP. Kemudian CS dari Banjago sudah bisa mendengar suara saya. Di sini diminta untuk menunjukkan KTP. CS Bank Jago. CS Bank Jago menunjukkan. Meminta untuk menunjukkan. TKTP. KTP asli. Kemudian di sini CS dari Banjago sudah. Menyetujui untuk aktifasi. Pembuatan rekening Bank Jago. Jadi contohnya seperti itu. Untuk proses video call. Dari CS Bank Jago. Dan setelah melalui proses video call. Jadi di sini akun saya sudah aktif. Tampilannya seperti ini. Setelah melakukan aktifasi video call. Dari CS Bank Jago. Jadi contohnya seperti itu. Untuk melakukan pendaftaran di. Akun Bank Jago. Sekian untuk video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.